Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang anak-anak di kelas 5 Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat ya? Semoga selalu sehat Dan sentiasa selalu semangat belajar meskipun dari rumah Nah, perkenalkan nanti di kelas 5 Kelas 5A nanti akan diajar oleh Bununi Jadi kelas 5A nanti ada Bununi Kelas 5B ada Putriya Kelas 5C ada Bu Aini Hidayah Nah, baiklah anak-anak sebelum pembelajaran dimulai Marilah kita berdoa bersama-sama Tawasul membaca suratul fatihah Ditujukan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Pada keluarga dan sahabat-sahabatnya Kemudian yang kedua pada Sheikh Abdul Qadir Jilani Yang ketiga kita tujukan pada Gai Haji Hashim Asyari Dan yang keempat kita tujukan pada pendiri M.I. Selamiah Yang kelima pada Bapak Ibu Guru Ewi Islam Dan yang keenam kita tujukan pada anak-anak sekalian Dan orang tua di rumah Semoga salam dan sehat ya Ila hadratin Nabi Mustafa Dan yang kelima di rumah Allahumma salim salatah Allahumma sali salatan Kabilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin selamat menikmati selamat menikmati organ gerak hewan dan manusia subtema satunya yaitu tentang organ gerak hewan nah disini ya tentang organ gerak hewan nah tujuannya apa tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu nanti harapannya setelah belajar dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis dapat menyebutkan alat gerak pada hewan dan manusia kemudian nanti harapannya juga dapat membuat model sederhana alat gerak pada hewan dan yang terakhir bisa membuat gambar cerita itu tujuan pembelajaran hari ini nah baiklah yang pertama tentang pokok pikiran ingat tidak di kelas 4 ya pernah dibahas atau dipelajari tentang pokok pikiran ada yang ingat apa pokok pikiran iya nah disini pokok pikiran ini sama dengan gagasan pokok sama dengan juga gagasan utama atau ide pokok jadi istilahnya sama pokok pikiran gagasan pokok gagasan utama ide pokok sama ya nah apa yang dinamakan gagasan pokok gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf jadi inti dari paragraf itu namanya gagasan pokok nah disini gagasan pokok ini mencakup kalimat utama yang mana dalam kalimat utama itu terdapat gagasan utama nah selain itu juga ada kalimat penjelas yang mana kalimat penjelas itu terdapat ide penjelas atau kalimat mengembang ya jadi ada kalimat utama ada kalimat penjelas dalam gagasan pokok tersebut nah cara gimana bagaimana cara menentukan gagasan pokok ada dua langkah ya dua cara yang pertama yang pertama bacalah kalimat demi kalimat dalam paragraf dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas jadi membacanya harus dengan pemahaman ya gak bisa membaca cepat jadi meskipun cepat kalau paham ya gak apa-apa jadi cara membacanya harus difahami kemudian setelah memahami dengan baca tadi temukan kalimat utama pada setiap paragraf jadi dilihat setiap paragrafnya itu kira-kira kalimat utamanya yang mana nah ya kalimat utama berarti intinya nah setelah menemukan kalimat utama nanti akan tahu inti dari kalimat tersebut apa itu namanya gagasan pokok jadi inti dari cerita itu yang namanya gagasan pokok atau ide pokok ada dua cara ya dalam menentukan gagasan pokok nah coba disini bunuh ini punya satu paragraf kita coba bersama-sama ya mencoba menemukan gagasan pokok salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya nah cara yang pertama menemukan gagasan pokok tadi adalah bacaan itu harus dibaca dengan pemahaman harus dipahami nah setelah dipahami harus menemukan kalimat utama kira-kira dari satu paragraf ini kalimat utamanya yang mana kalau sudah menemukan kalimat utama maka harus dicari inti dari kalimat utama itu apa itu yang dinamakan gagasan utama atau ide pokok nah kira-kira yang mana tahu ya nah kita coba jawabannya apa nah disini ternyata gagasan pokoknya dari cerita itu adalah nah disitu ada tulisan yang berwarna merah nah ternyata disitu bunyinya salah satu jiri dari makhluk hidup adalah bergerak itu yang dinamakan gagasan pokok jadi terdapat pada kalimat utama karena ini di awal paragraf maka disebut paragraf deduktif nanti di berikutnya dijelaskan tentang paragraf deduktif paragraf induktif dan paragraf campuran jadi gagasan pokoknya seperti itu harus dipahami dulu kemudian dicari kalimat utamanya dan inti dari kalimat utama itu yang dinamakan gagasan pokok paham ya nah kita lanjutkan nah tadi dikatakan salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak itu ciri-ciri makhluk hidup nah alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ini memiliki kesamaan apa? terdapat dua kesamaan ya yang pertama adalah alat gerak pasif yaitu berupa tulang kemudian yang kedua adalah alat gerak aktif berupa otot ini sama meskipun manusia dan hewan sama mempunyai tulang dan memiliki otot jadi dua kesamaan tentang alat gerak nah ini contohnya nah seperti kelinci bergerak dengan apa? dengan kaki manusia jangan apa yaitu sama dengan otot kaki dan disitu juga ada tulang nah ini sama geraknya kelinci bergerak dengan cara melompat nah itu nah kita fokus pada organ gerak hewan nah disini organ gerak hewan ada dua ya jenisnya ada vertebrata ada avertebrata atau invertebrata istilahnya apa yang dinamakan vertebrata apa yang dinamakan avertebrata nah coba perhatikan berikutnya ini nah disini vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang rangka sehingga kokoh itu namanya vertebrata apa contohnya seperti kelinci sapi kata ikan buaya burung elang nah itu memiliki tulang rangka yang kokoh ya termasuk vertebrata nah sedangkan yang avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang rangka yang kokoh ya nah contohnya apa siput kerang bintang laut ubur-ubur dia kadang-kadang bergerak memakai lapisan ototnya kulit biasanya jadi tidak kokoh itu bedanya vertebrata dan avertebrata tulang belakang dan tidak memiliki tulang belakang nah contohnya alat gerak pada hewan vertebrata nah ini contohnya ya kelinci bergerak bergerak dengan kaki melompat ya kata juga bergerak dengan kaki ya ikan bergerak dengan apa dengan siripnya nah burung itu bergerak dengan sayapnya ya kemudian ada cicak bergerak dengan kaki ya otot kaki dan disini ada kambing bergerak dengan kaki ya itu contoh alat gerak pada hewan vertebrata jadi memiliki tulang belakang sehingga rangkanya itu kokoh atau kuat nah ini ada alat gerak atau contoh alat gerak hewan avertebrata ada kerang ada sibut bintang laut dan kubu-kubu ya mereka memiliki tulang yang kurang kuat sehingga dikatakan avertebrata tidak memiliki tulang belakang itu bedanya ya nah ini bununi ada sebuah gambar coba kamu amati gambarnya nah tahu ya ada beberapa rangkaian gambar nah kira-kira termasuk apa iya bagus termasuk gambar komik atau gambar cerita ya pernah tahu ya komik ya nah disini gambar di samping ini tergolong gambar cerita benar sekali atau komik ya nah gambar cerita mengapa kok dikatakan gambar cerita atau komik karena cerita tersebut disertai gambar ilustrasi nah apa sih yang dinamakan gambar ilustrasi yaitu gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi teks bacaan sehingga gambar ilustrasi itu bisa memperindah atau memperjelas dari teks bacaan itu yang dinamakan gambar cerita nah harapannya nanti kalian bisa membuat gambar cerita rangkaian gambar cerita atau komik ya nah kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa saja yang kita peloreh peloreh peroleh ya yang pertama adalah tentang gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang suatu paragraf inti dari cerita gagasan pokok dalam satu paragraf kemudian organ gerak hewan ini tadi terbagi menjadi dua ada vertebrata dan afertebrata vertebrata yang memiliki tulang belakang afertebrata yang tidak memiliki tulang belakang bedanya biasanya kalau vertebrata memiliki rangkah yang kokoh kalau afertebrata jadi tidak memiliki yang kokoh memiliki tulang yang kokoh nah gambar cerita disini gambar cerita atau komik tadi adalah rangkaian cerita yang disertai gambar sudah tahu ya gambar cerita jadi ada gambar ada rangkaian ceritanya yang berkesinambungan nah baiklah anak-anak sebelum kita akhiri moga-moga semoga ilmu yang dapat diberikan bermanfaat sebelum kita akhiri mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat al-asr a'udhu billahi minashayadhanirrajim bismillahirrahmanirrahim wal-asr innal insana lafi khusun illa alladzina amanu wa'amilu sholihati watawasawu bilhaqdi watawasawu bilhsub walhamdulillahi rabbil alamin nah bundini ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tetap semangat di rumah jaga kesehatan ya jadi harus makan makanan yang bergizi mencuci tangan pada air yang mengalir dan jangan lupa memakai masker jika berpergian ya semoga kita